DPRK Banda Aceh Yang pertama adalah memberikan dukungan kepada pemerintahan sekarang ini di tantangan kota Banda Aceh. Kita berharap dengan dukungan partai koalisi ini dapat lebih mendorong majunya pemerintahan kota Banda Aceh menuju kota yang kebilang dari MIGSARIA, seperti yang menjadi istimewa Pak Aminullah dan Pak Jena Arif. Karena kita tahu dua lembaga ini sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan kota Banda Aceh itu kan harus bersinergi. Jadi jangan sampai kita terjerat dalam pola pikir sektoral, di mana masing-masing menjalankan kekuasaannya tanpa mau membangun kerjasama yang baik, sehingga yang terperbankan pada akhirnya adalah warga kota Banda Aceh. Itu tidak kita harapkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Pembentukan koalisi bersama ini disampaikan oleh empat ketua partai dalam konferensi pers di ruang rapat Wakil Wali Kota Banda Aceh, Senin 14 Oktober. Keempat partai itu adalah PKS Banda Aceh, Demokrat, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional Banda Aceh. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.